Selamat pagi teman-teman Siwot Hari ini kami akan membahas soal IMB yang dipermasalahkan oleh banyak masyarakat dan netizen Sebelum saya masuk ke beberapa komentar penulis-penulis soal ini Saya ingin ceritakan sedikit Alasan-alasan kenapa IMB ini diterbitkan Dan Apa namanya Sebenarnya ini sudah sesuai dengan janji politik si Anies Baswedan Pada 2017 lalu janjinya kan menghentikan reklamasi Jadi reklamasi itu mas Membuat lautan menjadi daratan Itu namanya reklamasi Yang dilakukan Anies bukan melanjutkan reklamasi Hanya memberi izin membangun di pulau reklamasi Jadi gini ketika 2017 itu janjinya itu menghentikan reklamasi Janjinya menghentikan reklamasi Nah jadi Pembuatan daratan baru di laut itu sudah Benar-benar sudah dihentikan sekarang Tapi kan daratan itu sudah jadi gitu loh Sudah dibuat Sudah jadi Nah sekarang dibuatkan IMB-nya Ya sebagian orang tertipu di situ sih Maksudnya Mungkin salah paham atau mungkin juga Gak tau deh Mungkin kita susah untuk mengerti Komunikasi si mas Anies ini Tapi pada intinya menurut Anies Dia itu berhenti Berjanji menghentikan reklamasi Jadi ya sudah reklamasinya sudah selesai Jadi sekarang tinggal bangun aja Bangun-bangunan di pulau itu Mas ini ada beberapa komentar Dari para penulis reward yang lain Boleh saya putarin Boleh Yang pertama ada dari Mas Ronindo Oke Kalau dari saya IMB itu adalah izin Mas Baswedan Ini versi bercandanya Tapi kalau untuk versi seriusnya Kenapa IMB itu bermasalah Karena raperdanya sendiri masih belum beres Bahkan dari sisi pendukungnya sendiri Si Direktur Rujak Si Elisa mengatakan Reklamasi itu seharusnya tidak dikuasa oleh swasta Seperti sekarang Jadi dia sebenarnya Penghibulan Termasuk penghibulan ke pendukungnya sendiri Oke sekian Mas Thank you Ya ini kan maksudnya Mas Roni itu Bener Jadi mengeluarkan IMB itu harusnya Setelah raperdanya Dengan DPRD Tapi si Anies ini sudah mengeluarkan IMB duluan Padahal belum selesai raperdanya Ya itu yang mungkin yang menjadi permasalahan Jadi permasalahan Sebenarnya ada dari Kalau menurut saya sih IMB atau tidak IMB itu bukan masalahnya dari Anies ya Tapi yang jadi permasalahan adalah perspektif orang yang dibuat puter-puter oleh dia Jadi pertama kan dia bilang IMB itu Eh reklamasi itu harus ditolak Dan menolak reklamasi artinya menolak pembangunan yang pulau-pulau di atas Jakarta itu Demi apa? Demi keberpihakan Pertama kan dia bicara begitu ya Nah tapi sekarang ketika kita lihat program-program yang dia kerjakan Seolah-olah putus nyambung-putus nyambung Tanpa ada program blueprint ke depannya Atau program kerja lah kita istilahkan selama 5 tahun ini Kita melihat inkonsistensi yang keluar Nah kalau Ahok kan sangat jelas Yang dia katakan Pertama Mereka harus bangun Pengembang itu harus membangun pulau reklamasi Dan 15% itu dan seterusnya Dan seterusnya untuk Kesejahteraan yang akan dianggarkan di APBN atau APBD kalau nggak salah ya Nah dari sana kita lihat bahwa ada Hal yang bisa dipegang dari Ahok Sedangkan Anies ini nggak ada Dia kata-kata nggak bisa dipegang dan Seolah-olah dia lompat sana lompat sini kayak kutu loncat Dan nggak ada program ke depannya Nah itu sih yang disayangkan dan sangat membuat Saya jujur aja Melihat bahwa orang ini nggak bener gitu Nggak bener, nggak becus, nggak beres Nggak ada pikir panjang Pendek-pendek dan Ya Sekarang bisa kita tanyakan Dimana keberpihakan dia terhadap rakyat kecil Yang dia sering keluarkan-keluarkan di Waktu kampanye Karena yang sekarang kelihatan adalah Dia menjilat pengusaha Keliatannya sih begitu ya Karena yang 15% kan sampai sekarang nggak ada Nggak ada kelanjutannya Nggak ada suaranya atau nggak ditegaskan Jadi dia itu the man of present Bukan bicara tentang the man of future Padahal kan namanya leadership itu kan Membuat kita Atau membuat rakyat Atau membuat semuanya itu yang ke arah ke depan Kira-kira Salah Begitulah kura-kura Ya menurut Mas Manuel ini kan memang ini ya Pemahaman kita ketika Pilkada 2017 lalu Menghentikan reklamasi Maksudnya menghentikan pembangunan Yang ada di pulau itu Anies juga memang sempat Menyinggung bahwa Pembangunan di sana itu Tidak ditunjukkan untuk rakyat menengah bawah Oh iya bener banget itu Mas Lalu yang dibilang menengah ke atas Menengah ke atas Yang diuntungkan Ya terus kita tidak mampu belilah untuk Iya iya bener-bener banget itu Rumah di situ Seolah-olah memang Dia ingin menghentikan pembangunannya gitu Tapi memang Sementara di kubu Ahok Malah menjelaskan bahwa pembangunan pasti akan lanjut gitu Karena karena apa Karena reklamasi sudah terjadi Sudah terjadi Sudah datarannya sudah ada Kalau tidak dimanfaatkan ya rugi gitu Sementara Anies seolah-olah akan menolak itu Terus mengembalikannya menjadi leutan lagi Iya itu bener Ya itu sih Pinter-pinternya Anies aja itu Terus ada lagi dari Mbak Erika Kalau menurut saya Memang harus dipisahkan dulu Dua hal Satu tentang reklamasi Dua tentang IMP Reklamasi itu Pengertiannya adalah Suatu proses pembuatan daratan baru Dari dasar laut atau sungai Yang dilakukan manusia Untuk menambah luas daratan Reklamasi dilakukan ketika Wilayah mengalami erosi yang cukup parah Sehingga perlu dilakukan upaya Untuk memperbaikannya Karena lahan tersebut dianggap penting oleh negara Dan itu sudah dilakukan Jika janji politik Anies Menghentikan reklamasi Artinya menghentikan penerusan Yang sudah dilakukan tidak bisa dihentikan Sekarang bergulir masalah IMP Jadi betul Narasinya Mas Alif mengatakan bahwa Ini bukan masalah reklamasi Ini masalah IMP Kalau menurut saya Masalah IMP juga tetap Anies jelas salah Dalam menertibkan IMP ini Karena IMP yang dia tertib Terbitkan itu Tidak memiliki dasar hukumnya Yaitu PERDA Jika kemudian Anies mengacu pada Pergub nomor 206 Tahun 2016 Pada pasal 9 Ayat B Jelas dikatakan Bahwa segala prosedur dan Persyaratan perizinan Pemanfaatan ruang Di pulau C D dan E Harus mengacu pada Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Ini juga dijelaskan Pada pasal 10 Ayat B Terhadap Permohonan perizinan Pada pulau C D dan E Hasil reklamasi Kawasan strategis Pantai Utara Jakarta Yang sedang dalam proses Harus mengacu pada Peraturan gubernur ini Dan diproses sesuai Ketentuan peraturan perundangan Nah Ketentuan peraturan perundangan itu Adalah PERDA Dimana PERDA Untuk masalah zonasi Yang matur Fasos dan Fasum Jelur Hijau Dan zonasi lainnya Yang sampai hari ini Pihak Prempop Masih belum mengajukan lagi Setelah Anies menarik Draf Raperda Tentang rencana Tata ruang kawasan Strategi Pantai Dari DPRD Pada tanggal 22 November 2017 Di sisi lain Jika penertiban IMB ini Ingin dibenarkan Minimal Anies harus Memenuhi apa yang digariskan Di dalam pasal 8 ayat 4 Dari PERGUB 206 2016 Isinya Perincian lebih lanjut Terhadap kewajiban Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Serta kewajiban tambahan lainnya Akan diatur Dalam perjanjian kerjasama Antara pemerintah Provinsi daerah Jakarta Dengan pihak ketiga Yang akan mengembangkan Pulau C, D, dan E Hasil reklamasi Kawasan strategi itu Yang kita tahu Bahwa besaran dari Perjanjian kerjasama ini Adalah 15% Jika Anies Tidak menerapkan Pasal 8 Dari PERGUB ini Maka tak ada alasan Bagi pihak manapun Untuk membenarkan Tindakan Anies Menertibkan Menerbitkan IMB Yang totalnya Sangat banyak sekali 932 Yang terdiri dari 409 Untuk rumah mewah 212 Untuk kantor Di Pulau Reklamasi C, D, D Jadi Kalau saya Mengacu semua Keperaturan Tidak ada Opini Yang berdasarkan Pandangan Keberpihakan Keuntungan Atau apapun Anies berdalih Menggunakan PERGUB PERGUB saja Yang dipegang Nyatanya Semua pasal Yang ada Dan jelas Di dalam PERGUB ini Pun Sama Anies Dilanggar Jadi Betul Penerbitan IMB Sudah Melanggar Aturan Kita tidak lagi Membicarakan Bagaimana Anies Mengangkangi Kewenangan DPRD Dan sebagainya Dan ini memang Harus Ditindak Kalau Anies Cuma Diinterpretasi Itu Sudah untung Harusnya Dia diturunkan Dengan Masih Tidak percaya Oh iya Yang Yang dipermasalahkan Mbak Erika Sama dengan Mas Rony Tadi kira-kira Bahwa Reperdanya Belum selesai Terus Anies hanya Mengeluarkan IMB Berdasarkan PERGUB Dan itu pun Tidak sesuai Dengan PERGUB Secara hukum Ini salah Ini Bagaimanapun Pilkada Sudah selesai 2017 lalu Sekarang kita Hanya Seharusnya Kita hanya Mengkritisi Soal Apa namanya Proses Ini saja Proses Penerbitan IMB Bahwa Ada yang tertipu Dulu Seolah-olah Reklamasi Itu akan Dihentikan Betul-betul Itu lain hal Tapi Mbak Adika Hanya Fokus pada Kesalahan Prosedur Dan melanggar Melanggar hukum Selanjutnya Dari Siapa ini mas? Dari Niki Tirta Dari Niki Tirta Ya Sebenarnya Mengerti maksud Reklamasi Itu kita Tidak bisa Lepaskan Dari konteks Dan konteksnya Adalah Bicara tentang Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta Maka Kalau kita Bicara Reklamasi Yang itu Reklamasi Tersebut Tidak hanya Bicara Soal Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Wilayah Daratan Baru Di atas Wilayah Perairan Kita Melainkan Juga Mencakup Bagaimana Nanti Lahan Tersebut Dikelola Jadi Kalau kita Mengacu Kepada Grand Design Atau Maksud Mula-mula Dari Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta Itu Bicara Dua Hal Yang Saling Berkaitan Dan Menjadi Kesatuan Yaitu Pertama Tadi Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Wilayah Daratan Baru Kedua Bagaimana Wilayah Tersebut Kita Kelola Nah Masalahnya Anies Memisahkan Dua Hal Tersebut Jadi Ketika Dia Mengklaim Bahwa Reklamasi Sudah Diberhentikan Tapi Tetap Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Anies Sudah Satu Menggiring Opini Dan Pengertian Publik Ke Arai Yang Salah Karena Masalah Pendirian Bangunan Pengelolaan Lahan Dengan Mendapatkan Daratan Baru Itu Adalah Satu Kesatuan Di Dalam Yang Dimaksud Sebagai Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta Kedua Sebenarnya Apa Yang Dia Lakukan Dengan Memberikan IMB Itu Sendiri Sudah Melawan Statement Pada Saat Dia Kampanye Alasan Alasan Dia Untuk Menghentikan Reklamasi Adalah Keberpihakan Terhadap Rakyat Kecil Dalam Konteks Nelayan Karena Reklamasi Dianggap Mengganggu Proses Nelayan Untuk Melaut Mengganggu Jumlah Tangkapan Ikan Merusak Lingkungan Dan Sebagainya Tetapi Justru Dengan Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Semua Alasan Itu Langsung Terpatahkan Sendiri Oleh Anies Karena Dengan Proses Mendirikan Bangunan Atau Apapun Di atas Lahan Tersebut Itu Malah Juga Memberikan Kontribusi Terhadap Perusahaan Lingkungan Terhadap Gangguan Untuk Nelayan Di dalam Proses Melaut Dan Juga Sama Halnya Mengurangi Jumlah Ikan Di Wilayah Perairan Tersebut Jadi Sekali Lagi Anies Hanya Bermain Istilah Bermain Wacana Tetapi Maknanya Sama Saja Begitu Ia Tidak Menghentikan Reklamasi Ia Juga Tidak Berpihak Kepada Para Kelayan Ya Kira-kira Mungkin Dari Saya Begitu Kalau dari Niki Tirtani Lain lagi Jadi Reklamasi Dan Pembangunan Di Pulau Reklamasi Itu Adalah Satu Kesatuan Menolak Reklamasi Berarti Menghentikan Pembangunan Yang ada Di Jadi Kalau Anies Bilang Membangun Dan Reklamasi Itu Dua Hal Yang Berbeda Menurut Tiktirta Malah Beda Bukan Gak Gitu Reklamasi Termasuk Pembangunan Itu Ngerti Ya Ini Kan Opini Masyarakat Berbeda Berbeda Ini Dari Mbak Selamat Siang Mas Alif Dan Teman-teman 30 Alisurga Saya Akan Menanggapi Permasalahan Yang Dilemparkan Mas Alif Disini Tentang IMP Yang Dikeluarkan Anies Di Pulau Reklamasi Di Mata Saya Anies Sudah Jelas Salah Dengan Mengeluarkan IMP Tersebut Begini Alasannya Satu Dari Sudut Pandang Kebijakan Urutan Kebijakan Yang Benar Dan Masih Berlaku Hingga Saat Ini Adalah Perdasonasi Harus Ada Lebih Dulu Baru Perkut Baru IMP Jadi Semua Sudah Jelas Harus Dicantolkan Dimana Sebagai Dasar Hukumnya Gak Bisa Dicantolkan Seenaknya Sendiri Tidak Sesuai Aturan IMP Tidak Boleh Ada Jika Belum Ada Perdasonasinya Kalau Perdasonasinya Belum Ada Bagaimana Caranya Ya Harus Dibuat Kan Begitu Ceritanya Gampang Sebetulnya Mengingat Semua Mekanismenya Sudah Jelas Jadi Jika Anis Ingin Mengeluarkan IMP Tersebut Anis Harus Bilang Ke DPRD Agar Bisa Sama Sama Dibuat Perdasonasinya Lalu Kenapa Hal Yang Gampang Seperti Itu Justru Diabaikan Dan Dibikin Jadi Sulit Oleh Anis Saya Juga Tidak Bermaksud Menuduk Bisa Jadi Anis Dan DPRD Sudah Kongkalikong Saya Pun Tidak Tau Kesalahan Anis Yang Kedua Adalah Soal Transparansi Anis Sudah Mengeluarkan IMP Itu Sejak November 2018 Ribut Ributnya Baru Sekarang Juni 2019 Sudah Setengah Colongan Sampai Selama Itu Katanya DPRD Kan Wakil Rakyat Wakil Rakyat Seharusnya Lebih Tau Duluan Daripada Rakyat Ini Terbalik Rakyat Tau Duluan Baru DPRD Bereaksi Minta Tanggapan Anis Soal IMB Pulau Reklamasi Itu Pun Dengan Catatan DPRD Baru Meminta Tanggapan Anak Buah Anis Bukan Memanggil Anis Langsung Agar Masalah Ini Bisa Cepat Selesai Aneh Bagi Saya Di Sisi Lain Ada Yang Membela Anis Dengan Menyebut Kejadian Ini Sebagai Diskresi Gubernur Hal Yang Sudah Jelas Aturan Hukumnya Tidak Bisa Dianggap Sebagai Diskresi Diskresi Berlaku Untuk Hal-hal Kecil Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional Gubernur Sehari-hari Yang Ada Kekosongan Bukan Keputusan Besar Semacam Ini Sementara Urutan Mekanisme Hukumnya Sudah Ada Sudah Sangat Jelas Dan Tidak Sulit Untuk Dilakukan Tinggal Anis Dan DPRD Mau Melakukannya Atau Tidak Seperti Itu Mas Terima Kasih Ya Kalau Menurut Bajemi Lebih Ini Lagi Urutannya Ya Urutannya Harus Ada Perda Perda Zonasi Baru Kemudian Perguk Dan Setelah Itu Bisa IMB Salah Satu Yang Menarik Juga IMB Ini Sudah Terbit Dari November 2018 Tapi Baru Rebut Sekarang DPRD Baru Beraksi Sekarang Kemudian Kita Lebih Tahu Dulu Dibanding DPRD Ya Mungkin Jawabannya Karena Kita Masih Sibuk Kampanye Dan November Kita Lagi Pilpres Dan Pemilu Maka Orang Baru Kaget Sekarang Kurang Kurang Kaget Lama Ini Terakhir Dari Dari Mekel Sendo Kalau Menurut Saya Masalah Reklamasi Dan IMB Ini Adalah Satu Matarantai Yang Tidak Bisa Dikisahkan Seperti Ini Hanis Tidak Menyetur Dianya Kandanya Reklamasi Reklamasi Dihentikan Tidak Ada Dasar Hukumnya Tidak Ada Undang-Undang Lalu Kemudian Dimemberikan IMB Di Atas Lahan Yang Dilarang Itu Sama Artinya Reklamasi Boleh Lalu Ijin Mendirikan Bangunan Tidak Boleh Atas Baliknya Reklamasi Tidak Boleh Ijin Mendirikan Bangunan Boleh Artinya Dia harus Membangun Di Atas Air Tidak Boleh Atas Tanah Reklamasi Bisa Mendirikan Bangunan Di Atas Laut Seperti Itu Menurut Saya Lalu Kemudian Masalah IMB Itu Hanyalah Akal-akal Anis Karena Dia But Duit Pasti Dia But Duit Makanya Dia Ijinkan Itu Supaya Orang Yang Ingin Mendirikan Pengurangan Kasi Duit Ke Dia Menurut Pak Michael Malah Ini Ya Apa Namanya Kalau Reklamasinya Dilarang Dilarang Tapi Ada IMB Artinya Artinya Bangun Rumahnya Di Atas Air Reklamasinya Dilarang Dilangin Tanahnya Kembali Kat Ekosistem Lautnya Tapi Ini Ada Yang Beranggapan Bahwa Memang Selama Ini Banyak Ada Opini Yang Anggapan Masyarakat Bahwa Anis Ini Sedang Dari Duit Aja Jadi Dia Mengeluarkan IMB Sekarang Sebenarnya Dulu Sempat Disegel Pulau D Sempat Disegel Sama Anis Seolah Dia Bener Menolak Reklamasi Jadi Disegel Tapi Sekarang Kemudian Diterbitkan IMB Jadi Seolah Dulu Kamu Kalau Nggak Bayar Nggak Terbit IMB Nya Sekarang Karena Sudah Bayar Kemungkinannya Terbitkan IMB Artinya Segel Nggak Guna Lagi Buka Blicin Ya Pada Intinya Ada Banyak Hal Bahwa Masyarakat Bilang Ini Melanggar Aturan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Terkait Janji Politik Bahwa Anies Berkilah Ini Reklamasi Dan Pembangunan Itu Dua hal Yang Berbeda Iya Memang Tapi Ada Juga Yang Beranggapan Bahwa Pembangunan Gedung Di Pulau Reklamasi Itu Satu Kesatuan Dengan Reklamasi Jadi Kalau Menolak Reklamasi Menolak Pembangunannya Seharusnya Harusnya Iya Bukan Malah Digunakan Itu Sih Saya Kira Ada Lagi Mas Bani Yang Mau Di Saya Kalau Ingat Reklamasi Itu Pada Saat Kampang Kita Ada Itu Kubu Anies Lewat Habib Risik Anaknya Pertama Pernah Punya Cerama Ini Syarifah Hufaidah Siap Ini Viral Yang Perlu Kita Ketahui Sampai Saat Ini Walaupun DPR Udah Tereak Ulama Udah Tereak Tapi Reklamasi Masih Jalan Bu Dia Mengatakan Bahwa Bangunan Bangunan Reklamasi Itu Yang Memiliki Kina Dia Informasikan Bahwa Kalau Orang Orang Cina Mau Tinggal Di Indonesia Gampang Tinggal Online Aja Kita Tidak Dapat Jadi Intinya Mereka Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Bahwa Gak Mampu Jadi Yang Bakal Tinggal Disitu Siapa Bu Kita Atau Orang Asing Kita Atau Orang Asing Orang Asing Jadi Itu Reklamasi Bukan Buat Kita Tapi Buat Mereka Pada Intinya Gini Namanya Rumah Elit Rumah Gak Hanya Di Pulau Reklamasi Di Semua Wilayah Yang Namanya Pulau Elit Perumahan Elit Biasanya Emang Untuk Orang Kaya Kita Mau Beli Rumah Disana Mungkin Gak Kalau Yang Gajinya Masih 10-20 Juta Ya Gak Bisa Untuk Beli Rumah Disitu Dan Itu Gak Hanya Disini Maksudnya Gak Hanya Direklamasi Saja Semua Wilayah Soal Cina Dan Segala Macem Itu Kan Itu Hanya Provokasi Secara Saja Yang Memang Itu Narasi Yang Digunakan Oleh Kubu Mereka Kubu FBI Kubu Rizik Kubu Penduk Nyanyis Itu Saya Pikir Itu Nanti Kita Ketemu Lagi Di Bahasan Diskusi Yang Lain Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dan Like Keren Jadi Youtuber Keren Keren Keren